Memang tribunal Siti Elina ini diamankan oleh aparti polisian dan sudah dibawa ke polisian. Identitas perempuan bercadar yang membawa senjata hendak menerobos Istana Merdeka Jakarta Pusat pada selasa 25 Oktober 2022 pagi telah diketahui. Perempuan yang membawa senjata api jenis FN tersebut diketahui bernama Siti Elina berusia 24 tahun. Selesai kejadian di Istana Negara, banyak warga mendatangi rumah ketua RT setempat Nur Jana menanyakan kebenaran identitas terduga pelaku tersebut. Siti Elina merupakan warga Goja Jakarta Utara. Nur Jana membenarkan identitas Siti Elina. Siti Elina dikenal sebagai sosok tertutup dan jarang bersosialisasi dengan tetangga. Siti Elina yang karib di Sapa Lina lahir dan besar di Kelurahan Tugu Selatan. Semenjak kedua orang tuanya berpisah, Lina tinggal di rumah tersebut bersama suami, sang ibu, dan kedua anaknya. Tak hanya Siti Elina yang dikenal tertutup, suaminya pun jarang berinteraksi dengan tetangga. Siti Elina disebut sekadar menyapa apabila sedang berpapasan dengan warga di sekitar kediamannya. Sementara itu, Nur Jana mengaku kaget mengetahui warganya melakukan hal yang diluar nalar. Seusai kejadian di Istana Negara, banyak warga yang mendatangi rumah Nur Jana menanyakan kebenaran identitas Siti Elina. Di mana di gang ini merupakan kediaman dari seorang wanita misterius yang memang pada selasa pagi hari tadi ditangkap ketika mencoba menerbos masuk Istana Negara dan juga menodong pas pampres di Istana Negara Tribuners. Saat ini saya kesulitan untuk mendapatkan akses langsung ke depan rumah dari wanita tersebut. Namun saya akan coba membesarkan, ini saya zoom Tribuners inilah rumah-rumah yang banyak pepohonan ini. Merupakan rumah dari Siti Elina atau wanita misterius yang memang pada pagi hari tadi ditangkap setelah membawa senjata api mencoba menodong pas pampres di kawasan Istana Negara Tribuners. Inilah rumah dari Siti Elina Tribuners yang banyak terdapat pepohonan ini. Saya saat ini masih belum dapat akses menuju atau ke depan langsung rumah dari Siti Elina ini lantaran memang aparat kepolisian masih terus berjaga dan juga pengurus wilayah setepat juga masih terus berkoordinasi untuk terkait dengan kejadian yang melibatkan warga dari RT13 RW3 Kelurahan Tugus Selatan dan Tribuners. Diketahui memang Tribuners Siti Elina ini diamankan oleh aparat kepolisian dan sudah dibawa ke polda Metro Jaya. Setelah pada pagi hari tadi wanita misterius tersebut mendatangi area atau kawasan Istana Negara. Demikian informasi kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribunews.